Pressure-nya sih lebih ke kita semua tahu siapa Glenn Fredly, kita semua tahu karya-karya Untuk memerankan seorang Glenn Fredly untuk mendapatkan 50%-nya aja, itu kayaknya susah banget ya Tidak ada yang pemenang biara citra, pemeran pertama pria terbaik KM 2022, Martino Lio Jadi ya Martino Lio yang berfungsi banyak, Glenn Fredly, Glenn Fredly The Movie, Martino Lio Yes, Lio mulai di tengah dulu, di potong Udah mulai melihat kesulitan kita sudah enggak mungkin dari cara dia ngomong, intonasi suaranya, terus gerak tubuhnya Itu dari reading udah mulai ada tantangan tersendiri gak sih? Banyak, karena suara gue rendah, bu, tinggi, ya kita ketemu di tengah gitu Gimana seorang Lio bisa di tengah sama legacy seorang Glenn Fredly, it's not easy Dan buat gue sendiri sih, kesulitan dalam setiap hari tuh, ya itu, setiap kali baca skrip Meskipun yang kita baca itu sama, tapi kita baca in a different day, punya tafsir yang beda lagi Menemukan, menemukan, oh ini kalau misalnya gitu, ini bisa kayak gini, kalau gini bisa kayak gini Itu sih, kesulitannya Nyari gimana titik metral, gimana seorang Lio bisa menemukan seorang yang remi yang bersamanya Tapi sekaligus message tentang love yang jadi Itu, it's always a calon Menurunkan berat badan, ya Ini lagi, masih proses, ee, gym Sepedahan setiap hari, dari rumah ke kantor, reading Jadi itu emang udah setiap hari Lumayan sih, dari 82 sekarang ke 70 Dalam waktu beberapa minggu Ya, kalau ada bantuan juga, dari UCJG Itu Mas Krisna yang dijagain supaya tetap healthy, but effective Selain berat badan, kira-kira ada lagi? Ya, itu suara Inginin, inginin suara, terus luar sokal, of course Terus belajar bahasa Ambon Kan gue Ambon Kart-nya Ambon Kart-nya Jadi ya, darah Ambon Tapi gidenya di tempat lain Jadi kalau orang-orang tua bahasa Ah, itu artinya apa? Kok gue lebih ngerti bahasa Jawa? Kok gue lebih ngerti bahasa Sunda? And in a way, film Glenn Bradley ini Membuat gue lebih dekat lagi Sama My Roots Dan Itu dia Balik lagi ke Mengenali siapa gue sebenarnya Dari mana gue asal Harus bangga kan Pressure-nya sih lebih ke Kita semua tahu siapa Glenn Bradley Kita semua tahu karya-karya Untuk Memerankan seorang Glenn Bradley Untuk mendapatkan 50%-nya aja Itu kayaknya kan susah banget ya Meskipun dalam waktu Dalam satu scene, kita cuma perlu waktu sekitar 2-1-50 Ada Tapi gimana caranya kita mendeliver sebuah cerita itu menjadi Sesuatu yang tulus Dan bener-bener kejadian Dan kita yakin bahwa itu terjadi pada diri kita Itu tuh Pressure terbesarnya Karena buat gue Nggak duga Apa ya? Menjadi seorang Star yang begitu besar Tambah lagi gue orangnya Lebih suka menyendiri Terus Terus Wuler Serius Itulah Bagian dari gue umur gua yakin Gue kalami Dan buat gue sendiri yang rasa semua Sekitunya gue ketik dari cerita Unggila yang fundi Itu seharusnya memikirkan the big picture Karena ada banyak-banyak dari kita yang gak kerja untuk kita Enak untuk kita, apa semua untuk kita Keuntungan semua kita Ini gak Dia tuh selfless banget Untuk seorang jumlahnya gitu Selfless banget Ini kerjanya untuk orang Kerjanya untuk siapa yang perlu Dan itu pasti Sulit untuk ya Kalau misalnya kita otongan aja, gampang Kalau kita actually lakuin, susah Lahan-lahan gue belajar Wah itu, apa ya, honor Sebuah kehormatan sekali dulu gitu Baru tahu juga tanya Apa yang dipilih langsung Dan karena gue adalah satu-satu aktor yang dikenal Sama-sama penggunaan Wah, maaf sih sih Di vena lagi Tapi dikasih dulu semuanya 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 Wah, gak tahu deh Gue Mungkin akrab Karena kita sama-sama punya Satu visi Kalau gue Kemudian selamat menikmati